Goho Chong Leong Jilid 10 Juru tulis Tia Koan itu bernama Huye Pek Sin, umurnya kira-kira 30 tahun. Ia ada teman sekolah dan sahabat baik dari KHO Long Chiu, sering mereka berdua duduk berkumpul sambil minum arak atau berunding. Hanya sudah sejak beberapa hari, Huye Pek Sin tidak pernah datang. Dan apa mau, Heng Leok Nima itu sekarang kedatangan si Gagu yang tidak dikenal itu dan mereka. Berdua lantas saja bersenda gurau, maka bisa dimengerti yang si Ucai itu jadi tidak senang. Di hari kedua, hujan masih belum mau berhenti. Itu hari pun Huye Pek Sin tidak datang dari kota dan KHO Long Chiu juga tidak mau pergi menyusul ke kantor Tia Koan. Di lain pihak, ia tidak punya hak untuk tegur Pek Gan Holiye. Kapan lewat lagi satu hari, barulah langit terang. Si Gagu masih tetap tinggal di rumahnya Heng Leok Nio, dan ketika si Nona muncul itu pagi, rambutnya yang dikepang panjang sudah salin rupa menjadi gelung, dan waktu ia ketemu dengan beberapa tetangga, dengan toapan ia kata pada mereka. Suamiku telah datang, benar ia gagu tetapi ia ada punya banyak uang. Kita berkenalan sejak tahun yang lalu, salah satu sahabat kita yang menjadi orang perantaraan. Ia punya kebun teh yang semua ia telah jual, ia telah datang susul aku di sini untuk tinggal sama-sama. Kita sekarang punya beberapa ribu tel, maka kita ingin beli sawah dan kebun, kita mau beli tanah untuk dirikan rumah. Mendengar keterangan itu, semua orang cuma manggut-manggut, tetapi di dalam hati, mereka mencaci perbuatannya si Nona yang tak tahu malu itu. Di sebelahnya Heng Lian Yeo yang berani dan garang itu, si Gagu tak dapat dicela. Ia tidak bisa bicara, tapi setiap hari ia dandan dengan rapi seperti biasa lain-lain hartawan. Kalau ia bertemu tetangga, lelaki atau perempuan, ia bisa unjuk hormat sambil tersenyum, dan kalau ia ketemu anak-anak, ia suka ajak main anak-anak itu yang kepalanya ia usap-usap. Dan kalau ia ketemu orang miskin, ia tidak berat merogoh saku, akan mengamal. Ia suka pergi ke kota buat belanja, umpama obat-obatan, benang wal, cita dan kue, yang mana ia suka bagikan pada tetangga-tetangganya. Maka kesudahannya tidak ada orang celah ia, malah semua orang bilang ia adalah si Gagu yang baik hati. Sejak itu, kelakuannya Heng Lian Yeo juga turut berubah, ia nampaknya telah menjadi satu nyonya muda yang baik martabatnya, hingga pandangan orang atas dirinya juga jadi ikut berubah sendirinya. Adalah berselang sepuluh hari kemudian, Hwe Pek Sin dari kota telah datang ke rumahnya Kha O Long Chiu, apabila ia sudah dengar perihal kelakuannya Heng Lian Yeo, ia menjadi tidak senang dan gusar, hingga dengan keras ia kata, itu rase perempuan tidak punya liang sim. Jikalau bukan aku yang lindungi ia di kantor, mana ia bisa tinggal senang dan merdeka di sini? Ia punya beberapa perkara besar yang semua tergenggam di dalam tanganku, asal aku hendak mengganggu, ia tentu bakal diseret ke muka pengadilan di mana ia akan dijatuhkan hukuman mati. Dari mana ia mendapati si Gagu itu dengan siapa ia berani hidup sebagai suami istri? Bagaimana seorang Gagu bisa punyakan banyak uang? Pasti si Gagu juga ada satu penjahat besar. Saudara Long Chiu, pergilah kau turun tangan, hajar padanya. Bila orang terluka atau binasa, semua aku yang tanggung. Kaha O Long Chiu memang sedang gusar, anjurannya huye peksin bikin ia tambah panas dan berani, maka selagi percaya yang bugeennya boleh diandalkan, ia bawa pedangnya pergi satroni Heng Liu Eniu. Begitu ia sampai, ia lantas gedor pintu, tetapi sebelum pintu dibuka, ia mendahului mengintai ke dalam. Di dalam pekarangan kelihatan si Gagu sedang ajarkan Heng Liu Eniu silat, ia lagi berikan pengunjukan dengan ia sendiri jalankan ilmunya, gerakannya gesit bagaikan monyet atau burung, kepalanya sebat seumpama kilat menyambar-nyambar. Melihat itu, Kaha O Long Chiu tercengang, kemudian lekas-lekas ia umpatkan pedangnya di belakangnya sebuah batu besar. Ia pun tidak berani lantas ikut huye peksin masuk ke dalam. Tidak antara lama, pintu pekarangan dipentang. Dengan hati panas, huye peksin bertindak masuk. Di antara pagar Kate, dari luar Kaha O Long Chiu mengawasi ke dalam. Kelihatan Heng Liu Eniu seperti yang belum melupai sahabat lama, menyambut huye peksin dengan manis. Jangan kau cemburuan, katanyonya muda itu. Aku ikuti ia ini karena ia ada punya banyak uang dan sekalian untuk belajar silat. Perhubungan kita mesti dibikin seperti biasa, asalkan harus dijaga supaya ia ini tak mendapat tahu. Si Gagu mengawasi dengan bengong, ia tak tahu apa yang orang sedang bicarakan. Si Gagu ini orang macam apa? Matanya huye peksin dengan mati melotot. Apa si dan namanya? Kau suka menikah padanya, apa itu disebabkan ia pandai bugai dan ia paksa rampas kau? Heng Liu Eniu, yang tubuhnya jangkung dan mukanya panjang, tersenyum dengan tenang. Dengan sebelah tangannya ia buat main kembang yang nancap di gelungnya. Bukan, ia menyahut, aku bukannya dipaksa olehnya. Si dan namanya aku pun tak tahu tetapi aku ketahui ia ada seorang yang tersohor di kalangan sungai Telaga, tak ada orang yang tak kenal padanya. Percuma aku terangkan padamu, kau niscaya tidak bisa mengerti. Dengan ianya aku sebenarnya tidak punya perhubungan yang berani. Aku. Kenal ia pada tahun yang baru lalu waktu aku pergi ke Kang Lam akan cari Suhengku. Kita bertemu di tengah jalan. Tidak ku sangka bahwa ia telah ketarik padaku. Ia tanya di mana aku tinggal. Dan pun aku tak sangka, dari tempat begitu jauh ia bisa susul dan cari aku. Peksin tetap mendongkol, hingga ia banting-banting kaki. Ia datang dan kau lantas nikah padanya ia kata dengan nyaring. Sampai begitu jauh, mukanya Heng Liok Nima pun menjadi merah. Jangan kau bikin aku gusar ia lalu kata dengan sengit. Aku bukannya dinikah olahmu, hanya dibeli. Jangankan baru aku nikah si gagu. Walau aku nikah seorang buta sekalipun kau tidak berhak akan merintangi. Huye Peksin begitu gusar sampai tubuhnya bergemetaran. Baik, baik, inilah ucapan yang aku nanti ingatkan berseru ia secara mengancam. Di kemudian hari jangan kau menyesal. Si gagu mengawasi saja. Ia rupanya bisa duga apa yang diributi, karena tiba-tiba ia angkat kakinya dan Huye Peksin lantas saja rubuh terguling dan celentang. Dengan kesakitan dan kemurkaan, juru tulis ini merayap bangun. Bangsat gagu ia mendamperat, kau berani pukul aku? Awas, kau kenali aku, juru tulis dari kantor Tiyekan. Si gagu tetap tidak ketahui apa yang orang katakan, hanya terus ia merangsek dan mengulur tangannya, sebelum Huye Peksin bisa berbuat apa-apa, tubuhnya sudah terangkat naik, karena pahanya disambar dan sekejap. Kemudian tubuhnya sudah melayang melewati pagar terus jatuh terbanting di tanah, suara jatuhnya dibarengi sama jeritannya yang hebat. Nyata lututnya telah patah hingga ia tidak mampu merayap bangun tanda seru. Sesudah itu, si gagu gabrukan pintu pagar dan kunci itu. Kaha olang ciu lari pada sahabatnya, tubuh siapa ia lantas pondong dibawa pulang ke rumahnya. Huye Peksin kesakitan, sambil teraduh-aduh ia pun mencaci dan mengutuk tidak berhentinya, ia tidak guberis sahabatnya yang memujuki agar ia suka bersabar. Lekas hantar aku pulang, aku mesti bawa orang polisi berseru juru tulis pemogoran ini. Ia ingin bekuk si gagu dan kekasihnya itu. Sabar, sahabatku, kata Kaha olang ciu sambil mencegah dengan tangannya. Jangankah sembarangan bertindak? Apa kau tidak dengar apa katanya si perempuan tadi? Si gagu ada orang luar biasa, aku pun ketahui dengan melihat caranya ia bersilat. Kalau kau panggil polisi, bukan saja kau akan nampak kegagalan kembali, malah apabila si gagu benci padamu, ia bisa bunuh kau. Mendengar begitu, Huye Peksin bergidik. Maka akhirnya, ia menahan sabar. Kemudian ia berangkat pulang, akan paling dahulu rawat diri. Dasar ia ada juru tulis yang pintar dan berpengaruh. Di hari kedua, Huye Peksin telah dikunjungi Heng Lyo Nyo yang datang di luar taunya si gagu. Si gagu hanya tahu istrinya pergi ke kota untuk belanja. Di sini mereka tidak bertengkar lagi, sebaliknya, mereka bercakap-cakap dengan asik. Dan sejak itu, Huye Peksin tidak lagi tertampak pergi ke Tongho Acun, hingga si gagu bisa bersenang-senang dengan istrinya tanpa gangguan siapa juga. Dalam hidupnya yang tenteram dan senang si gagu terus ajarkan Heng Lyo Nyo silat. Karena ini, sampaikan ia lupakan sutainya Kang Siao Hau di Kiu Hoasan. Setiap kali ia mengajar silat, Tentu dari luar pagar, ada orang yang mengintai dan mencuri liat, ialah si Siu Chai Bun Bu Chau An Chai. Ia ketahui ini tetapi ia tidak mempedulikannya, ia tetap berikan pimpinan pada istrinya. Rupanya ia anggap, peduli apa orang curi liat kepandainya, orang toh tidak akan mampu curi semuanya. Heng Lyo Nyo juga tahu KHA O Long Chiu selalu intip mereka akan curi pelajaran, Ia merasa tidak puas, tetapi karena si gagu diam dan tidak mencegah. Ia lalu pikir, Ia ada Siu Chai tersohor di ini desa, ia pun ada sahabatnya Huye Pek Sin, biarlah ia belajar terus. Ia sebenarnya ada satu kutub buku, benar ia mengerti ilmu silat pedang, tetapi dengan belajar secara mencuri, mana ia bisa peroleh kepandain sejati. Belajar secara demikian ada sukar. Demikian, hari lewat hari, satu tahun lebih telah lewat. Selama itu, karena tidak punya penghasilan dan biaya hidupnya besar, uang simpanan si gagu dari berharta ia jadi bersengsara. Lebih celaka lagi, Heng Lyo Nyo meperlakukan ia semakin tawar, sementara tubuhnya yang tadinya kekar, lalu menjadi lemah, disebabkan terlalu umbar hawa napsu dan layani saja istrinya yang muda dan gagah. Selama itu, Hwe Pek Sin juga mulai sering tertampak pula di Tongho Acun, ia suka bikin pertemuan rahasia dengan Heng Lyo Nyo. Pada suatu hari di bulan ketiga, sorenya telah turun hujan gerimis. Dengan tiba-tiba dari rumahnya Heng Lyo Nyo telah terdengar suara menangis. Kha Olao Chiu sedang yakinkan ilmu silat curian di rumahnya ketika ia dapat dengar suara itu, hingga ia jadi kaget dan heran. Segera ia berhenti berlatih, ia pergi keluar rumahnya akan perdatakan suara itu. Ternyata suara itu adalah tangisannya Pek Gan Holiye, cuma sampai tiga kali, lantas tangisan itu sirap. Ia lantai memburu ke rumah tetangganya itu, ia mendapati dalam pintu dikunci, ia mau coba kepandainya yang dimendapati asal mencuri. Dengan hanya satu kali njot tubuhnya ia bisa melesat loncati pagar sampai di sebelah dalam. Begitu lekas Shou Chai Bun Bu Chau An Chai ini sampai di dalam rumah, ia mendapati si gagu tidur celentang dengan sudah tak bernyawa, tubuhnya dikerebongi, melainkan tertampak mukanya yang nungjuk Roman menyeramkan, satu tanda bahwa ia mati bukan melulu disebabkan sakitnya. Ini tentulah ada sebab Pek Gan Holiye merasa kepandainya sudah sempurna dan hartanya si gagu sudah ludas, hingga ia anggap si gagu sebagai duri di matanya. Demikian KHA O Long Chiu pikir. Heng Liok Nimar menangis sebentaran, rupanya buat mengelabdobi matanya tetangga-tetangga, lantas ia geleb dah buntalannya si gagu. Ia jadi keceleh karena isinya bukan emas atau perak, hanya dua jilid buku tua yang ia tidak tahu buku apa karena ia tidak tahu mati surat. Ketika KHA O Long Chiu masuk secara tiba-tiba, Heng Liok Nio sedang pandang buku tua itu, melihat orang datang, ia terperanjat, tapi si Syu Chai yang telah lantas dapat lihat namanya buku itu, hatinya girang tak kepalang, tetapi sebagai orang yang pintar, ia tidak utarakan kegirangannya itu. Jangan takut ia kata, sambil tersenyum sindir. Memang sudah sejak lama aku menduga, kau dan Ho Ye Pek Sin mesti mainkan ini macam muslihat. Sebenarnya tidak usah kau ambil tindakan ini, dia toh bakal mati juga. Legakan hatimu, aku tidak akan buka rahasia. Hanya itu dua jilid buku kau kasih aku pinjam liat. Pergilah ambil, kata Pek dan Ho Ye. Sekarang barulah aku menyesal. Tanda petik. Ya, menyesal sesudah kasep kata KHA O Long Chiu sambil terus tersenyum sindir. Selanjutnya kau mesti jaga baik-baik pembalasan sakit hati dari sahabat-sahabatnya si Gagu ini. Dengan bawa dua buku itu KHA O Long Chiu terus ngeloyor pergi. Di lain harinya, Heng Liu Enio rawat mayatnya si Gagu dan Ho Ye Pek Sin datang membantui. Semua diurus dengan cepat dan sederhana. Dan KHA O Long Chiu, sejak itu jarang sekali keluar dari rumahnya. Selama itu, sampai satu bulan lebih, di kampung Tong Ho Acun itu tidak ada terjadi perkara apa juga, kampung ada tenteram seperti sedia kala. Hanya KHA O Long Chiu telah lantas jual rumahnya dan kumpulan buku, ia berangkat dari Suikang, kemana ia pindah, penduduk desanya tak ada yang ketahui. Dua jilid buku dari si Gagu yang setiap jilidnya terdiri dari empat atau lima ratus halaman, sebenarnya ada memakai kulit muka dengan tulisan, Kiu Hoa Kuan Kiam Choan Si Ye, Kang Lam Hao Ahwi Chie, atau artinya, buku pelajaran silat dari Kiu Hoa San dengan hiasan gambar oleh Kang Lam Hao. Di dalamnya ada tercatat rupa-rupa ilmu silat, tangan kosong dan bersenjata, dengan tulisan dan lukisan gambar, benar tulisannya jelek dan gambarnya kasar, toh semua ada terang. Itu ada buah pelajaran dari Kiu Hoa San Lo O Jin. Yang penting di dalam buku itu adalah lukisan Tiam Hiat Hoat, ilmu menotok jalan darah atau nadi. Kang Lam Hao sengaja bikin itu buku untuk suhengnya, Ah Hiap Si Jago Gagu itu. Siapa punyakan kitab itu, ia bisa pelajarkan itu dengan baik, asalkan ada punya keyakinan dan kekerasan hati. Khao Long Chiu ada seorang pandai, ia tahu apa artinya dua buku itu, maka ia sudah lantas menyingkir ke Hoa Lam di mana ia cari engkonya, Khao Bho Jun, siapa sementara itu sudah naik pangkat menjadi tongpoan di lulam dan dengan Tia Hu Ho Xiong ada bersahabat kekal, maka engkau ini pujikan ia pada Ho Tia Hu, hingga kesudahan ia ia diterima bekerja sebagai juru tulis. Ia terima pekerjaan ini hanya untuk sembunyikan diri, supaya Heng Liu Ni Mao tak dapat cari ia. Di sini siang ia bekerja, malamnya ia terus berlatih diri menuruti pengunjukan-pengunjukan di dalam buku. Siang, di luarnya jam kerja ia gemar sekali menulis dan melukis, minum arak dan bersyair, hingga semua orang sangka ia ada satu kutu buku tulen, tidak tahunya, setiap malam, selagi orang lain tidur menggeros, ia lagi yakinkan ilmu. Begitulah, di lulam ini ia jadi mendapati satu tempat sembunyi yang aman. Di kota lulam itu pun ada tinggal seorang terpelajar Sio nama Sio Chai yang hidupnya senang dan nganggur, hingga dalam usia hampir 40 tahun ia merdeka, ia bisa pesiar setiap waktu ia suka. Ia bersahabat pada Ho Tia Hu, begitu pun dengan KHO Bho Chun, tidak heran kalau ia pulantas jadi sahabatnya KHO Long Chiu, malah berdua mereka ini jadi bergaul sangat rapat. Arak dan syair adalah perantaraan di antara mereka berdua. Meski begitu, Yosio Chai tak mengetahui yang KHO Syu Chai diam-diam ada pahamkan ilmu silat yang tinggi. Diceritakan pada Gogo Eto Ango, semua kantor sedang bercuti, maka KHO Long Chiu ikut kandanya pergi ke gedungnya Ho Tia Hu untuk memberi selamat, tetapi setelah itu, ia ngeloyor seorang diri. Itu siang matahari sangat panas terik, di tengah jalan ia setiap kali setiap kali menguap karena tadi malam ia sukar pulas dan otaknya telah bekerja berat luar biasa. Ia telah dibikin pusing oleh Ahyab punya pelajaran pedang kawuntoat pekiam atau ilmu pedang menggaet roh dan merampas serwah, sampai itu siang ia masih tidak dapat tangkap kesempurnaannya ilmu itu. Begitulah, sembari jalan ia terus berpikir, sampaikan ia tak lihat orang di kanan-kiri dan di depannya juga. Tiba-tiba ia dengar, saudara Long Chiu. Atas ini, ia merandek dan berpaling ke sekitarnya, tetapi ia tidak lihat orang yang ia kenal, yang memanggil ia. Kanda Long Chiu mari, naik ke lauteng demikian suara itu memanggil pula. Ia dongak kejurusan lauteng dari satu rumah makan kecil di mana ia lihat Yos Yow Chai yang berdiri menyender di atas lauteng sedang menggapainya. Oh, aku justru hendak kunjungi kau, sahabatku kata ia, kemudian dengan cepat ia bertindak ke rumah makan itu terus naik ke lauteng. Ia mesti melalui gang di mana ada banyak rumah orang, barulah sampai di rumah makan yang sempit itu. Di atas lauteng cuma ada tiga-empat meja dan tetamu lainnya belum ada, kecuali Yos Yow Chai. Saudara Yow Chai kata Klioliong Chiu sambil tersenyum dan memberi hormat. Ini hari ada hari peringatan Tuan Ngo, bukannya kau minum arak di rumahmu, kenapa kau datang kemari sendirian saja? Nampaknya si Yow Chai ada tidak leluasa akan berikan penyahutan, tetapi ia tersenyum. Silahkan duduk, silahkan duduk ia mengundang. Kau di sini sebatang kera, kau niscaya kesepian, maka marilah duduk di sini. Mari kita sama-sama minum. K.H.O. Long Chiu bisa mengerti kesukaran dari sahabatnya ini, yang punya istri sangat bercemburuan, sebab meski mereka sudah berusia hampir 40 dan tidak peroleh anak, lelaki atau perempuan, nyonya itu tetap tak mau ijankan suaminya menikah pula atau ambil gundik untuk memperoleh turunan. Sekarang si Yow Chai keluar sendirian, tentu di rumahnya ia sudah berciderah dengan istrinya yang galak itu. Tambah satu poci arak si Yow Chai teriaki pemilik rumah makan. Dari antara alingan kera ada terdengar suara penyahutan dari pihak pemilik, lantas kera tersinkap dan satu tangan yang putih dan halus, dengan jeriji-jeriji yang kukunya dicat merah, menonjol keluar bersama satu poci arak. Di antara jari tangan itu pun ada yang memakai cincin emas dengan batu kuning indah. Chuan pemilik bertubuh kait dan dampak, umurnya kira-kira 50 tahun. Ia sambutkan poci arak itu untuk dibawa pada kedua tetamunya. Apakah pemilik ini tinggal bersama anggauta-anggauta keluarganya diambiam? Khaolong Chiu berbisik di kuping kawannya, seperginya Chuan rumah itu. Ya, suami istri berdua serta satu anak gadisnya, sahut-sahut chai sambil tertawa. Hampir berbareng dengan itu, dari bawah lauteng ada bertindak naik satu nona dengan pakaiannya baru, ia masuk terus ke dalam ker dari mana lekas juga ia keluar pula bersama satu nona yang tubuhnya lebih tinggi, yang parasnya alok, umurnya baru 5 atau 16 tahun, rambutnya hitam dan mengkilap, di ujung rambutnya di dekat kuning ada ditancap kembang wall yang merupakan seekor harimau, sedang warna pakaiannya ada hijau. Ketika ia memandang Yusyao Chai, ia tertawa urung, lantas ia jalan terus, turun ke bawah, mengikuti kawannya itu. Ha tertawa Khaolong Chiu. Pantas begini hari kandaku sudah berada di sini, kiranya di sini bukan melulu ada arak, hanya juga si cantik manis. Kau toh lihat itu harimau di rambutnya si nona, bukan kata Yusyao Chai sambil tertawa, dengan tak guberis godaan orang. Mari kita ambil itu sebagai kalimat, untuk bersyair. Siapa tidak bisa atau tak mau, ia akan didenda arak. Lantas ia keluarkan pit, bak, bahie dan kertas yang ia senantiasa bekal, akan atur itu di atas meja. Ia tenggak kering araknya. Setelah itu, dengan cepat sekali ia telah tulis syair, yang mana terus ia sodorkan pada sahabatnya. Khaolong Chiu menyambuti dan membaca. Di harian To'an Ngo, setiap rumah menggantung dari Ngo. Tapi aku, di ujung rambut menampak kecantikan. Di antara angin dan rembulan, lenyap suara nyanyian. Hendak temani si nona sebagai kawan ingat macan. Tanda petik. Bagus memuji sahabat ini, yang terus saja menulis timpalannya. Maka keduanya lantas minum dan makan, dengan sangat gembira, sebab mereka ada sama pintar dan sama kesukaan. Mereka pun bisa berunding tentang ilmu sastra. Sampai sore, baru mereka berpisahan. Sejak itu, Khaolong Chiu dan sahabatnya sering bersantap dan minum di rumah makan ini, hingga kemudian ia dapat tahu bahwa namanya si nona puterinya tuan rumah, Lue Loosik, adalah Locian Ngo dan masih gadis, bahwa nona ini terpaksa bantu ayahnya urus rumah makan, karena si ayah tak sanggup tiara pegawai atau jongos. Kemudian, ia pun jadi kenal si nona dan ayahnya. Nona itu ada menarik hati, tetapi Long Chiu tidak memikir akan mempunyainya, kesatu ia tahu si Yau Chai sudah jatuh hati, kedua ia sendiri sedang pusatkan perhatiannya pada pelajarannya, paras elok belum dapat merubuhkan hatinya. Pada suatu hari, sebagaimana biasanya, atas undangannya si Yau Chai, Khaolong Chiu datang ke rumah makan silo itu. Baru saja ia sampai di bawah lauteng, ia sudah dengar suara berisik di rumah makan itu, seperti orang berkelahi, maka ia segera lari memburu. Di atas, ia lihat dua orang sedang terjang dan pukuli Elo Osik sembari mencaci. Nyonya lo, sambil menangis dan mencegah berkata berulang-ulang, jangan, jangan pukuli suamiku, Jiwiye. Di lain pihak Chian Niu, dengan ketakutan, dengan tubuh lemah, berada dalam rangkulannya Yau Chai siapa, sambil banting-banting kaki berteriak-teriak, tidak ada wet, tidak ada wet negeri. Tanda petik, orang Chiu itu telah lantas lihat sahabatnya datang, ia berseru, kanda Long Chiu, lekas lari ke kantor. Lekas panggil polisi. Tapi Long Chiu tidak lari turun, sebaliknya ia hampiri dua orang itu, tangan siapa ia pegang dan tarik, sudah, sudah ia kata berulang-ulang. Dua orang itu menjadi tidak senang, mereka serang ini orang yang baru datang, yang disangka hendak merintangi mereka. Long Chiu pun jadi gusar, dengan jeriji tangannya ia totok dua orang itu. Ia telah gunakan tiam hiat hoat yang baru saja ia pelajarkan dari kita, warisannya ahyap. Sekejap saja dua orang itu lantas rubuh, rebah dengan tak bergerak laksana mayat. Dari bawah lauteng ada beberapa orang lari naik, karena mereka pun dengar suara berisik, tetapi kapan mereka lihat rubuhnya dua orang itu, dengan ketakutan mereka lari turun pula. Elo osit borboran darah pada kepalanya, ia rebah di dekat tembok. Melihat rubuhnya dua orang itu, ia menjerit bahna ketakutan. Celaka. Sebentar tentu akan datang orang-orang dari Piautia mereka untuk mencari balas. Tentulah rumah makanku ini akan habis diobrak-abrik. Tanda petik. Kau jangan khawatir dan takut berkata Yo Siow Chai. Perkara apa juga, ada aku yang tanggung jawab. Kemudian ia kata pada Long Chiu, kanda Long Chiu, tolong kau lindungi ini suami istri, aku mau bawa si nona menyingkir dahulu ke rumah tetangganya, supaya ia jangan kaget. Tanda petik. Baiklah, Manggut Long Chiu. Siow Chai lantas ajak Cian Yo turun dari lauteng, tetapi baru saja hartawan Yo itu turun beberapa tindak, dari luar rumah makan ada datang beberapa orang, yang jalan di muka berumur kira-kira empat puluh yang tampaknya keren sekali, tangannya menyekal golok. Ia tidak lihat Yo Siow Chai, sebaliknya si orang Siow lihat padanya. Yo Lo Osu. Sudah sejak beberapa hari kita tidak bertemu. Orang yang dipanggil Yo Lo Osu itu angkat kepalanya, kapan ia lihat Siow Chai, romen kemurkaannya lantas sirap dan tampangnya jadi tenang kembali. Oh, Siow Chai to'aya, kau di sini ia kata. Ya, Lo Osu, kata Siow Chai. Ada urusan apa Lo Osu datang kemari? Aku dengar dua sahabatku ada yang perhinakan. Sahut orang Siow itu. Siow Chai lantas goyang-goyang tangannya. Tidak apa-apa, Lo Osu, ia kata. Ini ada kejadian di antara orang sendiri. Aku tidak tahu bahwa kedua tuan itu ada sahabat-sahabat dari Lo Osu. Tadi aku datang kemari untuk minum arak, lantas ada datang dua orang itu. Lo Chiang Kui ada kenal baik padaku, tidak aheran bila ia layankan aku melebih lain-lain tamu, dan ini menyebabkan tidak senangnya kedua sahabat Lo Osu itu, dengan kesudahannya mereka damprat Lo Chiang Kui dan hajar padanya. Kebetulan sekali itu waktu ada datang sahabatku, K.H.O. Sian Seng dari Tiyahuga Emuwi yang melihat dua orang kepung satu orang jadi gusar, lantas. Ia menoleh ke muka tangga, di situ ia lihat Long Chiang Kui sedang berdiri dengan sikap gagah, maka ia lantas bertindak naik. Mari aku ajar kenal, ia kata. Orang yang dipanggil Yolo Osu itu naik ke atas Lauteng. Inilah dianya K.H.O. Sian Seng, kata Yosyao Chaisraya tunjuk Long Chiang, ini K.H.O. Sian Seng ada sahabat baikku. Dan ini ada Lo Osuku, Ho Olam Piausu yang tersohor, Yokong Kiu dari luma. K.H.O. Long Chiang angkat kedua tangannya memberi hormat, dan Yokong Kiu membalasnya. Kemudian Piausu ini serahkan goloknya pada pengikutnya yangpun ia larang naik ke Lauteng. Karena kita di antara orang sendiri, ini ada urusan gampang, ia kata. Kau jangan takut, ia kata pada Cian Niu. Ini Lo Osu ada sahabatku kekal sejak 20 tahun yang lalu. Cian Niu diam saja, tetapi ia sudah tidak takut lagi. Yokong Kiu lantas pandang Lo El Lo Osit yang mandi darah, kemudian ia awasi dua orangnya, yang masih pada lebah, tubuhnya seperti mati tetapi matanya berjelilatan dan mulutnya bisa memaki kalang kabutan. Cian Kui, tolong balaskan sakit hati kita mereka kata pada ketuanya. Kau hajarlah sampai mampus pada itu orang yang pakai tungsa. Tapi Yokong Kiu mengawasi dengan gusar. Balaskan sakit hatimu ia balik menegur. Kenapa kau berdua pergi di luar tahuku dan datang kemari untuk menghina orang? Justru kebetulan kau ketemu ini Su Hu, hingga ia bisa wakilkan aku akan mengajar adat pada kau. Lantas Piao Su ini menghadapi Long Kiu mengasih hormat pula. Maafkan aku, Sian Seng, ia kata. Aku tidak sangka bahwa di sini aku telah ketemu satu ahli dari Butong Pei. Karena kau pun ada sahabat dari Yosian Seng ini, maka kau pun adalah sahabatku. Dengan Yosian Seng, perkenalan kita sudah berjalan 20 tahun lebih. Karena kita ada di antara orang sendiri, aku minta sukalah kau tolong sadarkan dua orangku ini, nanti aku perintah mereka hatur maaf padamu. Ucapannya Piao Su ini membikin KHA O Long Kiu jadi bingung. Karena gusar ia telah totok itu dua orang. Tapi, sekarang, untuk menyadarkannya, ia belum dapat mengapalkannya, maka ia mesti pulang buat lihat bukunya. Jangan khawatir, ia kata pada Yokong Kiu sambil membalas hormat. Aku pun hanya main-main saja. Mereka telah serang Lo Elo Osit keterlaluan, aku anggap biarlah mereka rebah lamaan. Tunggu sampai aku balik, baru aku bikin mereka bisa bergerak pula sebagaimana biasa. Tanda petik. Setelah kata begitu, KHA O Long Kiu turun dari Lauteng, dengan cepat ia pulang ke rumahnya akan ambil dan periksa bukunya yang ia simpan dalam sebuah peti dan diumpatkan di kolong pembaringannya. Ia mesti memeriksa dan mengapalkan sekian lama untuk menyadarkan orang yang ditotok pada saat seperti itu, ia pun mempetak-petakan dengan tangannya. Setelah apal betul, barulah ia simpan pula kitabnya dan lantas lari kembali ke rumah makan. Dua orang Piau Tiam itu masih saja rebah. Yokong Kiu bersama Yos Yau Chai sedang duduk minum arak untuk menantikan ia. Sesampainya di situ, Long Kiu lantas gunakan kepandainya dayanya akan tolok dua bekas lawannya yang ia terus kasih bangun seraya sambil tertawa ia kata, Maaf, maafkan aku. Dengan muka merah Yokong Kiu kasih tanda pada dua orangnya, atas mana dengan kemalu-maluan mereka itu terus ngeloyor turun dari Lauteng. Siaw Chai tarik sahabatnya buat diundang duduk bersama-sama, ia pun tuangkan secawan arak. Kanda Long Kiu, kau berlaku tak jujur terhadap sahabatmu ia kata, sembari tertawa. Buat banyak hari kau telah pedayakan aku, baru sekarang aku ketahui yang kau bukan hanya sastrawan tetapipun seorang gagah. Long Kiu cuma tertawa pada sahabatnya itu. Tiau Tiamku adanya di sinyang, turut berkata Yokong Kiu dengan muka masih merah, kalau aku sekarang berada di sini, kebetulan saja aku sedang singgah, aku tidak tahu bahwa Sian Seng ada ahli silat dari Butong Pei, hingga aku sudah berlaku kurang hormat dan tidak mengunjungi Sian Seng dari siang-siang. Tadi orang-orangku telah menggelah sudah menganiaya tuan rumah di sini, syukur ada Sian Seng yang ajar adat pada mereka. Mengenai ini, aku berterima kasih. Cuma, dalam halnya kau antap mereka rebah lama-lama, aku lihat Sian Seng ada kurang memandang kepadaku. Tapi, ini pun tidak menjadi soal, sebab seperti katanya Saudara Yoh, kau ada sahabatnya Saudara Yoh dan ia adalah sahabatku dari banyak tahun. Tanda petik. Kaha O Long Kiu angkat tangannya, akan kasih hormat pada Piausu itu. Maafkan aku, ia kata. Ia mengerti akan kekeliruannya telah gunakan Tiam Hoat yang untuk menyadarkannya ia mesti lari pulang dahulu dan lari bulat-balik. Sudahlah, sudah kata Yoh Siaw Chai sambil tertawa dan nyelak sama tengah. Mari minum. Tapi Yoh Kong Kiu geleng kepala. Aku tidak persalahkan siapa juga, aku hanya sesalkan yang namaku kurang tersohor, ia kata. Aku merasa bahwa bugaiku ada terlalu lemah. Tapi, dengan memberanikan hati aku ingin sekali menerima pelajaran. Maka, Kaha O Sian Seng, harap besok pagi kita bisa bertemu di luar Lamui, di sana aku ingin peroleh pengunjukannya satu ahli Butong Pei. Nah, sampai ke Tebu pula. Ia lalu berbangkit seraya rangkap kedua tangannya berkiong ciu. Yoh Siaw Chai lekas berbangkit, ia tarik sahabatnya itu. Jangan begitu, Yoh Lo Osu, jangan, ia coba menjegah. Tapi Yoh Kong Kiu kipatkan tangannya, ia terus turun, tindakan kakinya terdengar berisik di undakan Lauteng. Mukanya Kaha O Long Chiu jadi pucat, tetapi ia diam saja. Tidak apa, tidak apa, kata Yoh Siaw Chai. Ia tantang. Kau piebu, besok kau jangan pergi, aku yang nanti pergi. Padanya guna mendamaikan kau berdua. Aku percaya urusan bisa dibikin habis. Pada sepuluh tahun yang lalu, dalam hidupnya yang melarat, aku yang telah tolong ia, aku undang ia datang ke rumahku buat jadi cinteng. Satu tahun lebih ia jatuh sakit dengan tak berdaya, aku juga yang panggilkan tabib, sehingga sembuh. Belakangan lagi, ketika ia hendak pergi untuk mencari lain pekerjaan, aku telah bekalkan ia uang kontan 30 cil perat. Dari itu karena adanya persahabatan ini, aku percaya ia akan suka pandang mata padaku. Tapi Kaha O Long Chiu tersenyum tawar. Aku tidak takut padanya ia kata. Kalau besok jadi adu kepandayan, belum tentu siapa yang akan rubuh. Jangan, jangan si Yoh Chai kata pula. Kita ada bangsa sastrawan, kita jangan berpemandangan sebagai orang-orang kaum sungai telaga. Laginya, aku tahu betul Yoh Kong Kiu bukannya seorang lemah. Ia telah kenal jago-jago dari ini jaman, seperti Kang Lem HOO dan Kie Kong Kiat. Kaha O Long Chiu berkulatir juga, karena ia tahu kepandayannya belum sempurna, dari itu ia jadi juri sendirinya. Ketika itu Elo Osit sudah suruh gadisnya isikan cawan kosong dari itu kedua sahabat. Cian Nimar melayani dengan sudah salin pakaian yang bersih, cita kembang yang bagus. Si Yoh Chai sangat riang akan hadapi arak dan si Elok berbareng, hingga kumat pula kesukaannya bersyair, sebaliknya Long Chiu, yang sedang kusut pikiran, tidak bisa turut sahabatnya bergembira, ia pulang tak lama kemudian, ia terus masuk ke kamarnya sendiri. Ia menyesal atas apa yang sudah terjadi, terutama sudah lancang perlihatkan kepandayannya. Ia sanksi akan pertandingan besok di mana ia akan tandingi satu piausu kenamaan. Dari itu, ia harap benar munculnya Si Yoh Chai guna pisahkan mereka. Sekarang orang telah ketahui aku pandai Tiam Hiat Hoat, bagaimana selanjutnya pikir ia lebih jauh. Pelajaranku masih jauh dari sempurna, bagaimana andai kata Kang Lam H.O.O. dan Kie Kong Kiat datang untuk minta main-main padaku? Semalaman Long Chiu berpikir, ia terbenam dalam kedukaan, maka akhirnya ia pikir mesti pindah akan cari lain tempat sembunyi sambil terus berlatih sehingga sudah yakin cukup kepandayannya. Apabila ia sudah ambil keputusan, lantas ia duduk menulis surat, satu buat Yoh Kong Kiu dan satu pula buat Yoh Si Yoh Chai. Pada Piyo Susyo itu ia janjikan Piyo Bu pada lima tahun kemudian, dan pada Si Yoh Chai ia ambil selamat berpisah. Pada sahabatnya ini ia tulis surat dalam rupa syair, pertama ia unjuk niatannya pesiar ke soatang timur, dan kedua ia anjurkan si sahabat lekas ambil istri pula. Ia harap, si Nonalo akan lekas jadi pasangannya. Besoknya pagi, sesudah perintah opas sampaikan surat-suratnya itu, K.H.O. Long Chiu berangkat meninggalkan kantor Tiehu, sedang pada sepnya itu ia pun tinggalkan surat lain. Ia telah berangkat ke Kim Leng. Ia cari pondokan di dalam kota, dengan pakai nama Ingan Sanjin, ia tuntut penghidupan sebagai tukang tulis huruf dan gambar. Lima tahun telah berselang. Selama itu ia diam-diam teruskan. Pelajarannya yang sekarang ia anggap sudah belajar cukup, maka ia tinggalkan Kim Leng dan kembali ke Lulam. Pada saat ini, Tiehu tetap masih Ho Siong, tetapi B.O. Chun sudah naik pangkat jadi Tong Tie. Di kantor Tiehu telah bekerja satu juru tulis baru, dan ia ini bukan lain daripada sahabat sekampungnya, ialah Huyapek Sin. Sejak matinya si Gagu, Heng Lian Nyo dan Huyapek Sin hidup sebagai suami istri. Tapi, dengan mendapati kepandainya si Gagu, Heng Lian Nyo jadi lebih berani, hingga kemudian ia malang melintang di Kim Seekeng. Kapan Huyapek Sin ketahui kekasihnya itu tetap jadi penjahat, ia khawatir dirinya kerembet-rembet, maka kemudian ia berangkat dari Suikang, ia pergi pada KHO B.O. Chun dengan pertolongan B.O. Chun ia dapat bekerja di kantor Tiehu. Ia pandai bawa diri, belum dua tahun ia sudah jadi orang kepercayaannya Ho Tiehu. Kau harus hati-hati, kata Pek Sin pada sahabatnya, yang ia terus ajak ke tempat sepi. Pek Gan Ho Lia cari kau. Ia bilang buku yang dahulu kau ambil baru belakangan ia dapat tahu bahwa dua buku itu ada sangat berharga. Ia sedang cari kau untuk minta pulang buku itu. Long Tiu terima peringatan itu dengan tersenyum sindir. Kemudian Long Tiu pergi kunjungi Yosiao Chai. Nyata sahabat ini telah turut anjurannya dan telah ambil Yosiao Chai sebagai istri muda dan dari siapa ia telah peroleh satu anak lelaki dan satu anak perempuan, yang lelaki sudah berumur tiga tahun, namanya Pa, sedang yang perempuan bernama Li Eng. Bukan main girangnya Yosiao Chai dapat bertemu pula dengan sahabatnya itu, ia panggil keluar pada Chian Yimau guna ketemui tuan penolong itu. Di matanya KHO Long Tiu, Lo Chian Yimau jauh terlebih elok daripada masanya gadis. Inilah sebab Nyonya itu telah berpakaian indah dan hidup mewah sejak lama. Long Tiu juga ketarik melihat romannya Yopah, yang cakep dan gagah. Ketika Chian Yimau undurkan diri, dengan separuh berbisik Long Tiu kata pada sahabatnya, puteramu ini ada bagus sifatnya, ia bukan lagi sebagai kau yang bertubuh lemah. Kenapa kau namakan Nia Pah dan bukannya Hau? Bukankah huruf Hau ada berhikayat? Apakah kanda lupa kejadian pada lima tahun yang lalu, di harian Tuan Ngo ketika kau lihat bakal istrimu dengan itu macan-macanan di ujung rambutnya? Apakah kau telah lupa surat yang aku tinggalkan untukmu? Long Tiu bicara sambil tertawa dan Siow Chai sambut ia sambil tertawa juga. Huruf Hau sudah digunakan, ia kasih tahu. Jadinya kau telah peroleh lain anak kata Long Tiu. Bagaimana itu telah terjadi? Yosyao Chai percaya habis sahabatnya ini, ia suka memberi keterangan. Ia telah berikan keterangannya sambil berbisik juga, sebagai berikut. Menurut anjurannya Khao Long Tiu, Yosyao Chai sudah lantas lemar Loh Chian Yimau sebagai istri muda. Loh Loh Osip terima baik kelamaran itu. Oleh karena Yosyao Chai tetap takut istrinya yang cemburuan dan galak, buat sementara ia takut ajak istri muda itu pulang ke rumahnya. Kemudian di dari Chian Yimau ia peroleh satu anak lelaki yang diberikan nama Hau, lengkapnya Yosyao Hau. Empeloh ada satu pemilik rumah makan, meski perusahaannya itu kecil, ia toh ada punya banyak kenalan. Maka ia jadi malu yang anaknya menikah dengan diam-diam dan tahu-tahu telah dapat anak, malah ini anak tidak diaku sepenuhnya oleh Yosyao Chai, hingga kejadian Yosyao Hau dititipkan pada Nso jauh dari Chian Yimau. Dengan rahasia Yosyao Chai bantu mengongkosi anaknya itu. Ketika Khao Long Tiu datang, itu anak sudah lima tahun, karena dititipkan, ia tidak dipanggil Yosyao Hau hanya Losyao Hau. Adalah di lain tahunnya, baru Yosyao Chai sambut Chian Yimau ke rumahnya di mana istri muda ini melahirkan pula anak yang kedua tetapi dianggap sebagai anak pertama. Yosyao Chai berikan nama apa pada anak yang kedua ini. Di akhir keterangannya, Yosyao Chai pesan Khao Long Tiu, katanya, Bila mana aku menutup mereka, aku harap pertolonganmu agar kedua anak itu bisa saling mengenali satu pada lain. Mereka adalah saudara-saudara sekandung. Khao Long Tiu berikan janjinya, ia lalu kasih selamat pada sahabatnya ini. Apakah kau tahu maksudku datang kemari kemudian Long Tiu tanya sahabatnya? Inilah tidak lain daripada untuk temui Yokong Kiu, guna menetapi janjiku pada lima tahun yang lampau. Yosyao Chai tertawa apabila ia dengar keterangan ini. Yokong Kiu sudah tidak bisa piebu lagi denganmu ya? Kata. Pada tiga tahun yang lalu, dalam pertempuran Kong, Kiu terluka parah, kakinya yang kiri telah menjadi cacat. Baru pada tahun yang lalu di sini ia telah lukai satu orang hingga ia kena ditangkap oleh pembesar negeri. Syukur dengan pertolongan Kuti Yahu suka membebaskannya. Yosyao Chai tutup penuturannya dengan adakan perjamuan, dengan tidak malu-malu ia suruh Chian Nio keluar akan melayani mereka. Selagi dua sahabat ini makan dan minum dengan gembira, tiba-tiba muncul satu tetamu yang tidak diundang, ialah Wee Pek Sin, siapapun telah menjadi sahabatnya Yosyao Chai, hingga hartawan Yokong ini tidak suruh kedua istrinya menyingkir dari sahabat ini. Bagus, Pek Sin, bagus kau datang, kata Tuan rumah dengan kegirangan. Kau dan Long Chiu memang ada sahabat karib. Pek Sin cuma tertawa, dan pada Chian Nio ia terus menanya. Apakah sudah mencicipi kue-kue yang tadi pagi aku perintah orang antar padamu? Kue itu bukan dibeli di luaran, itu adalah membuatan Hotiehu sendiri. Hotiehu bisa mempunyai kelebihan waktu untuk membuat kue sendiri, sungguh luar biasa Yosyao Chai mendahulukan istrinya. Ya benar-benar istimewa. Dan Tuan rumah ini tertawa besar. Long Chiu lirik Chian Nio dan pandang Pek Sin, lantas ia turut tertawa. Tapi ia tidak kata apa-apa. Mereka bersantap sampai puas, setelah itu Long Chiu ikut Pek Sin pulang ke kantor. Karena mereka tidur dalam satu kamar maka malamnya, mereka dapat ketika leluasa untuk ngobrol. Dari sini Long Chiu tahu yang persahabatan Tiyahu dengan Xiao Chai ada sangat rapat, sampai Xiao Chai sering ajak Chian Nio berkunjung kepada Tiyahu. Sementara itu, Nyonya Nio yang cemburuan telah tetap dengan cemburuannya hingga Chian Nio dan anak-anaknya sering dapat gangguan. Dalam hal ini Xiao Chai tidak bisa berbuat banyak guna istri muda dan anak-anaknya itu. Setelah ketahui segala apa, pada suatu hari KHA Long Chiu kunjungi Yo Xiao Chai. Selagi berada berduaan, ia kata dengan perlahan pada sahabatnya itu, Kanda, persahabatan kita ada sangat kekal, maka itu aku harap Kasu didengar pembicaraan dari hati ke hati. Pertama-tama aku minta kau jangan lanjutkan pergaulanmu yang terlalu rapat dengan Tiyahu Taijin. Kedua aku harap kau jangan terlalu bergaul pada Huye Pek Sin. Yo Xiao Chai terima nasihat itu sambil manggut-manggut. Tapi persahabatanku dengan mereka itu melulu ada pergaulan umum. En Somu Chian sudah punyakan beberapa anak, ada siapa yang hendak rampas ya? Tidak demikian seperti yang kau kirakan, sahabatku, Long Chiu kata. Kau harus ketahui sendiri, hati manusia susah diduga. Baiklah aku akan turut perkataanmu kata Xiao Chai. Mereka lalu bersantap, kemudian Long Chiu pamitan. Untuk selanjutnya pergi pula akan pesiar dan merantau ke selatan ke utara. Di mana saja ia sampai, ia tetap tulis Ingan Sanjin sebagai tanda dari lukisan gambarnya dan tulisan huruf-hurufnya. Dengan ini usaha ia peroleh uang untuk menutup belanja, perjalanannya itu. Ia nginap di mana saja ia sampai, atau kadang-kadang mondok di kuil, akan bantui si padri menyalin kitab, kerjaan mana ia tukar dengan penginapan dan makannya. Setiap waktu yang senggang ia gunakan melatih pelajarannya. Selama merantau, ia pun pernah beberapa kali tolong orang, akan belakan keadilan. Cuma terhadap Kang Lem Hao, Kiai Kong Kiat, Li Hang Kiat dan beberapa imam dari Butong. San, ia tidak berani minta Pia Bu Men Men, ia masih juri terhadap mereka. Selama dalam pengembaraan, tidak sedetik pun Kaha Olong Chiu lupakan Yosiao Chai, ia berkhawatir terhadap sahabatnya itu, maka baru berselang tiga tahun ia sudah lantas kembali ke lulam. Ketika ia sampai di kota ini, benar saja hatinya mencelos. Karena satu perubahan besar telah terjadi. Pada keluarga Yu ia tampak apa yang ia sekian lama buat khawatir. Rumah yang besar dan indah telah jadi tidak keruan, pintu depan telah jadi korban hujan dan matahari, di situ ada ditempel kertas warna kuning, tanda dari kematian. Maka itu Long Chiu lantas cari engkonya, akan minta keterangan. Secara rahasia Be O Chun kata pada adiknya itu. Selama tujuh atau delapan tahun ini, satu perubahan besar sudah terjadi. Yosiao Chai dan istrinya muda yang ia cinta, telah meninggal dunia. Tiga anaknya, satu laki-laki dan dua perempuan, telah lenyap tak keruan. Kaha Olong Chiu jadi bertambah kaget. Kaha Obe O Chun lanjutkan keterangannya, kebusukan hati manusia benar-benar harus ditakuti. Para selok betul-betul ada bibit bencana. Ketika pada tujuh tahun yang lampau ketika si Yosiao Chai tergila-gila pada Cian Nio, berbareng Hotiyahu juga ada taruh hati pada Nona itu, yang satu kali ia pernah lihat. Sejak itu Hotiyahu sudah memikir akan memiliki si Nona, sayang ia tidak berani segera wujudkan itu. Kesatu sebagai Tiyahu ia tidak berani bertindak secara sembarangan, Kedua ia belum punyakan orang kepercayaan yang bisa jadi orang perantaraannya, kelambatannya ini menyebabkan Yosiao Chai bisa dului ia. Karena ini, Tiyahu sampai seperti jatuh rindu. Apa mau belakangan Tiyahu? Mendapati Hwia Pek Sin, siapa bisa cepat ambil hatinya, Maka tenaganya Pek Sin lantas, diminta ia ini mau bekerja sungguh-sungguh guna Tiyahu itu. Tiyan Nio sudah melahirkan tiga anak tetapi kecantikannya tidak menjadi hilang. Walau ada gadisnya satu rakyat jelata, tetapi hatinya ada keras, ia menteri, akan kesucian dirinya. Pek Sin memancing dengan bujukan dan kekerasan, Semua itu tidak memberikan hasil. Belakangan Yosiao Chai ketahui maksudnya orang busuk ini, Ia lantas putuskan persahabaran dengan Hwia Pek Sin. Tapi inipun ada tanda dari naibnya yang celaka, Sebab Tiyahu dan kaki tangannya itu jadi benci padanya. Baru pada satu tahun yang lalu dengan alasan merampas tanah, Yosiao Chai ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Ia ada seorang hartawan dan sasrawan, Ia pun punya banyak kenalan, Sampai di kantor butai, Maka ada orang tolong padanya, Baru mendekam satu bulan ia sudah dimerdekakan pula. Hanya karena ia mendongkol dan bersakit hati, Ia terus jatuh sakit. Hwia Pek Sin masih tebalkan muka, Ia tetap datang menyambangi sahabatnya, Tapi ini juatru ada berarti kecelakaan. Entah ia salah makan obat, Selanjutnya Yosiao Chai tidak bisa bangun pula dari pembaringannya. Kha Olaung Chiu ada begitu sengit, Sampai ia banting-banting kakinya. Tapi Bho Jun masih melanjutkan penuturannya. Pada malam hari matinya Yosiao Chai, Lo Chian Imau juga telah mati karena racuni diri. Ia berkorban untuk suaminya. Suami istri itu telah tinggalkan anak mereka, Yopah, dan dua anak perempuan, Lieng dan Lihong. Dan Lihong ini baru berumur delapan bulan. Sejak itu, Tiga anak itu pun telah merasai hebatnya siksaan dari Nyonya Yosiao. Kemudian, pada musim keempat dari tahun yang baru lalu Keluarga Yos ini telah kedatangan rampok jumlahnya lima atau enam. Penjahat, yang masuk dengan jalan lompati tembok. Anehnya uang dan barang permata tak ada yang diganggu, Yang lenyap justru adalah itu tiga anak. Berbareng itu malam, Gedung Tiyahu juga kedatangan penjahat, Yang terbitkan kacau, Tetapi karena penjaganya kuat, Keonaran tidak sampai terjadi. Setelah dengar itu semua, Dan gusar Kaha Olong Chiu menjadi tenang. Sebagai orang sadar, Ia lantas bisa menduga. Ia percaya, semua itu ada perbuatannya Yokong Chiu. Maka diam-diam ia puji perbuatannya Piausu Pincang itu. Akhirnya Kaha Obo Chun kata, Sejak itu, tidak pernah lagi ada datang orang-orang jahat Dan sehingga kini tentang tiga bocah itu pun terus tidak terdengar pula kabar ceritanya. Tentang ini aku harap kau tidak omong pada lain orang, Tidak peduli siapa. Dan Kaha sendiri pun baik lekas berlalu dari sini. Sekarang Hwiat Pek Sin ada pegang kekuasaan besar di dalam kantor Tiyahu, Ia ada jadi guru, Tetapi pengaruhnya ada melebih pengaruh Tiyahu sendiri. Tidak apa, Long Chiu kata. Pek Sin dan aku adalah teman sekolah dan sahabat karib. Benar ia tahu yang aku dan Yosyao Chai ada bersahabat tetapi terhadap aku, Ia tentu tidak akan ambil tindakan apa-apa. Sekarang aku hendak pergi mengunjungi beberapa sahabatku, Besok aku akan angkat kaki dari sini. Sehabis bicaranya itu ia lantas berpisahan. Ketika Kaha O Long Chiu sudah pergi jauh dan berada sendirian, Air matanya lantas turun dengan ras. Ia bersedih untuk Yosyao Chai, Hartawan dan sastrawan yang nasibnya sangat buruk. Kemudian Long Chiu pergi ke rumah makanya Mpelo, Di sana ia mendapati Elo Osit dan istrinya masih tetap. Dengan perusahaannya, Yang mereka urus berdua saja. Ia tanya mereka tentang Siyao Chai dan Cian Nio, Mereka ini cuma bisa menangis. Mereka percaya bahwa Baba Mantu mereka binasa secara gelap, Bahwa anak mereka mestinya orang paksa bunuh diri. Tentang tiga cucunya, Mereka percaya cucu itu kena diculik rampok. Adalah belakangan dengan perlahan-lahan Mpelo dan istrinya bisa tambahkan keterangan berikut. Sebelumnya Si Cian ikut Siyao Chai, Tia Hotai Jin telah beberapa kali mengirim orang kemari buat beli anakku itu untuk dijadikan budak di dalam gedungnya yang kemudian akan diambil sebagai gundiknya. Kita tolak itu usul, Sebab juga Si Cian tidak sudi menjadi budak. Kita pun pikir, Adalah jauh terlebih baik ia jadi istri muda Siyao Chai daripada dijual dan kemudian jadi gundiknya pembesar negeri. Kedua orang tua itu masih hendak menutur terus tetapi kesedihannya merintanginya, Mereka lantas menangis sesenggukan. Bagaimana dengan Siyao Hao tanya Long Chiu kemudian? Ia ikut kita, Ia sekarang ada di depan sedang memain di rumah tetangga. Khao Long Chiu lantas turun dari lauteng buat pergi cari bocah itu yang kedapatan di warung peti selang beberapa rumah di arah selatan. Di situ ada berkumpul sekawanan bocah, Ada yang sedang memain secara gila-gilaan, Ada juga yang berkelahi, Hingga pakaian mereka kotor dan pecah. Yang mana satu anak silotanya Long Chiu sambil berdiri mengawasi sekalian anak-anak itu. Aku, sahut satu bocah umur tujuh atau delapan tahun. Ada apa? Long Chiu pandang bocah itu yang mirip dengan Siyao Chai, Juga mirip dengan Yopa. Mari, aku hendak bicara denganmu, Ia memanggil dengan sabar. Lo Siyao Hao ugeleng kepala. Tidak, aku lagi memain, Ia menolak. Long Chiu rogoh sakunya dan keluarkan sepotong perat. Mari, aku nanti berikan ini uang, Ia membujuk. Melihat uang, Lo Siyao Hao ulari menghampirkan. Atas itu, Anak-anak lainnya pun datang mengerumeni Ingan Sanjin. Mundur. Aku cuma mau bicara pada ia ini Long Chiu gebah mereka itu. Dan terus ia ajak Siyao Hao u pergi ke rumah makan. Apakah kau kenal Yo Siyao Chai Yoto Aya? Ia tanya sesampainya mereka di Lauteng. Aku kenal sahut Siyao Hao u. Yoto Aya dan istrinya mati berbareng, Sebagai mana peti mereka digotong bersama-sama. Kita memang bersanak. Nyonya Yu itu adalah bibiku. Bukan main sakit hatinya Long Chiu akan dengar itu, Tetapi ia keraskan hati seberapa bisa. Sebaliknya, Elo O Siyao dan istrinya, Telah menangis dengan tutupi muka mereka. Mereka ini tetap masih belum berani. Aku bocah ini adalah cucu mereka, Tetesan dari anak dan mantu mereka. Long Chiu berdiam sekian lama, Dalam kedukaan rupanya ia sedang berpikir. Kemudian ia minta kertas dan pit, Lantas ia menulis seruntun syair sebagai berikut. Tiantai ee beng beng, Bang bin byong inggo ki beng moai, Taip yao lenghu ceo put cek, Bugyang yoh hukoh tianggie, Le tongcong inggo ki ki siye, Kat su tayi weng moheng moai, Put siang tayi go beng wat hao, Gou te ee pas siang yeu eng hong, Siali dai, It ki lengsan, Boye usip wye yeu tiang ke, Siaeng pwee jiee sip lian cie hao, Jak siang kian ciat poin beng, Mo chai tai. Artinya, Dunia guram suram, Menurunkan bencana. Hingga kita bersaudara mesti tercerai berai, Ayah terbinasa, Ibu racun dirinya, Sampai kita hidup mengandal sanak beraya, Kita berempat, Dunia ketahui semua, Hanya kita sendiri, Tak saling mengenalnya. Haol adalah aku, Pak adikku punya nama, Tapi masih ada eng dan hong, Perempuan dua. Serumah tangga terpencar, Siapa yang ketahui? Maka aku bernyanyi, Penasaran, Bersedih. Dua puluh tahun kemudian, Kalau kita bertemuan, Kita akan balas budi dan dendam, Tak ayal-ayalan. Syair itu ia tutup rapi, Yang lalu diserahkan pada Elo Osip buat disimpan, Kemudian Khao Longciu pandang siau hao uu, Dan kata pada bocah ini, Di dalam sampul ini ada seruntunan syair, Sepuluh tahun kemudian, Kau harus buka dan baka syairnya, Itu waktu kau niscaya akan mengerti. Semua, Kau boleh pergi kemana saja akan nyanyikan itu, Nanti pasti kau akan dapat cari dan ketemui adik-adik lelaki dan perempuanmu. Aku mana punya adik lelaki dan perempuan katanya siau hao uu. Aku ada sebatang kera. Ayahku ada seorang petukangan. Khao Longciu tidak maulah deni bocah itu bicara, Hanya ia rogoh saku akan keluarkan uang 30 tel perak yang ia serahkan pada Elo Osip, Yang sedari tadi bengong saja. Kau simpan ini uang untuk dipakai mengongkosi siau hao uu bersekolah, Ia pesan. Aku harap kasuka tolong tilik supaya ia jangan lagi memain sama itu kawanan anak-anak tidak keruan. Lo Elo Osip sambuti uang itu sambil mengucurkan air mata, Ia bungkus uang itu jadi satu dengan itu surat wasiat. Tapi siau hao uu sambil goyang kepala kata, Aku tidak mau bersekolah. Aku mau merantau, ke selatan dan ke utara. Aku hendak jadi si imam tua, Untuk bisa pergi kemana suka akan meminta dermat, Untuk tinggal di atas gunung. Aku ingin jadi yang hiong dari dunia rimba hijau, Agar tidak ada orang yang main gila terhadap aku. Jikalau di belakang hari kau hendak merantau, Itulah gampang, KHO Longchiu bilang. Sepuluh tahun kemudian, Sesudah besar, Kau boleh cari aku. Di mana? Jauh atau tidak? Tanya si bocah. Kalau tempatnya dekat, Aku tidak mau. Jauh sekali jawab Longchiu. Itu ada tempat paling jauh, Iyalah Sinkiang. Siau hao uu lantas tertawa, Ia manggut. Nah, terima ini buat kau, Kata KHO Longchiu akhirnya. Ia serahkan sepotong perak pada bocah itu. Kemudian, Sesudah tinggalkan pesanan pula pada Elo Osit dan istri, Ia turun dari Lauteng dan berlalu. Siau hao uu telah mendahului lari pada kawan-kawannya buat memain, Dengan berjudi juga. Mengawasi bocah itu, Air matanya KHO Longchiu menetes turun. Buat sementara, KHO Longchiu berpikiran buat pergi cari Hwe akan bunuh padanya, Tetapi niatan ini ia batalkan. Peksin tetap ada teman sekolahnya dan sahabatnya, Dan kawan ini melulu ada jadi gundalnya orang. Ia niat bunuh Ho Siong, Tetapi ini pun ia tak jadi lakukan. Akhirnya dalam kemas gulan ia pulang ke kantor, Ia tidak ketemui lagi pada Hwe Peksin, Ia ambil buntalannya dan terus pergi. Kembali KHO Longchiu hidup dalam pengembaraan, Sekali ini untuk cari Sipyaw Sugagah Yokong Kiyu, Yopa, Yoli Eng dan Yoli Hang tiga saudara. Ia ingin kasih tahu tiga saudara itu, Bahwa mereka masih punya saudara nama Hau, Buat kasih tahu hal syairnya itu, Agar di kemudian hari, Empat saudara itu saling kenal mengenal. Apa mau, meskipun ia sudah merantau jauh dan lama, Ia tidak berhasil mencari opa dan dua adiknya perempuan itu, Ia tidak tahu bahwa mereka tinggal di dekat kota raja, Dengan Yokong Kiyu hidup sebagai penjual bunga dengan kaki bercacat. Sampai lamanya sepuluh tahun KHO Longchiu masih terumbang ambing hidupnya, Ia tidak mau bekerja tetap, Ia tetap menjual tulisan dan gambar lukisan, Baru kemudian ia ingat akan Sing Kiyang, Di mana ada banyak kejadian penting. Ketika ia pergi ke itu wilayah, Di sana ia bekerja di bawah. Perintahnya Giyok Taijin, Yang menjadi wakil pemerintah yang paling agung. Ia pakai nama KHO Inggan. Sing Kiyang ada salah satu provinsi paling besar dari Tiongkok, Luas daerahnya ada seperti Title'e, Soatang, Ho'olam, Soasai, Siamsai dan Kang Soau digabung menjadi satu, Dan penduduknya ada campuran, Han, Boans, Islam, Mongol, Solun, Kozak dan Turk, Tetapi kekuasaan pemerintahan ada di tangan pemerintah Boan Yang tempatkan wakil-wakil dengan pangkat Chiangkun dan Sunbu, Begitupun sejumlah tangsi besar setempat-tempat dengan masing-masing kepalanya, Taijin, sendiri, Yang kedudukannya mirip dengan Chongciu atau Chongpeng, Tetapi sebab pangkat ini langsung diberikan oleh raja, Itu adalah pangkat yang terhormat dan agung. Dan Giyok Taijin adalah pembesar dengan pangkat itu, Leng Tuyei Taijin, Dengan tempat kedudukan di Chieboat Kuan, Pusat Provinsi, Di utara mengandal Sungai Tarim dan Hong Chia Hai, Dan di selatan adalah padang rumput yang luasnya beberapa ratus li, Tempat gembala dari bangsa Mongol, Kozak dan lain-lain. Di sebelah timur ada jalan besar untuk ketat yang kuan terus ke Kamsiok. Dan di barat adalah gun pasir Gobi dengan pasir hitamnya yang luas ribuan li, Di mana tak ada sebatang rumput juga. Tapi di dekat-dekat Boat Yang, Pemandangan alam ada indah, Melebih kepermayanya Kang Lam, Ada airnya, Ada bukitnya, Ada kebun anggurnya yang seperti tertabur di tempat luasnya beberapa ratus bau, Ada hutan hentoh yang sembelarang orang bisa petik buahnya. Dan di lamping-lamping gunung ada rombongan-rombongan dari kuda kozak, Yang kalau dipandang dari atas gunung mirip seperti segerombolan semut Yang sukar untuk dihitung jumlahnya. Di sini, sekalipun orang paling miskin mesti mempunyai satu atau dua ekor. Kuda adalah hasil utama, Dagingnya boleh dimakan, Susunya boleh diminum, Kulitnya bisa dibuat barang perabotan rupa-rupa. Maka setelah berada di Sinkiang, Khao Longciu lantas memikir untuk tinggal lama. Kebetulan bagi ia, Ia disuka oleh Giyok Taijin. Mula-mula ia dijadikan juru tulis di dalam tangsi, Kemudian ia dipindahkan ke gedungnya diangkat jadi guru. Muridnya, Ialah Giyok Yau Liyong yang ketika itu baru berusia tujuh atau delapan tahun, Orangnya cantik dan otaknya terang. Karena jadi guru sekolah, Pergaulannya dengan Giyok Taijin jadi semakin rapat, Sampai belakangan Giyok Taijin percaya ia untuk diajak damaikan urusan tentara. Ia telah perlihatkan kepandayanya, Ia telah bantu Giyok Taijin derikan banyak jasa. Tapi sementara itu, Bugainya masih ia simpan saja. Di sebelah kewajibannya, Ia telah perhatikan muridnya, Siapa ternyata punya kaki sewajarnya, Pinggangnya langsing, Gerak-gerakan gesit, Dan gemar menunggang kuda. Terima kasih. Terima kasih.